Dan pertemuan di wilayah sehari ini kita sudah rencanakan lama, setelah seminar di Jaya Pura, terus kita agendakan pertemuan selanjutnya nanti di Biak, yaitu Teraulap. Nah, karena pandemi COVID-19 dan lain-lain, kita pending, dan ini sekarang lagi pembahasan-pembahasan di DPR, dari pemerintah, dari Presiden, surprise-nya sudah kirim ke DPR, kita tahu semua, dan sekarang sudah injury time untuk penetapan di DPR. Karena itu kami kumpul di sini untuk mendiskusikan bagaimana memberi tambah kompak lagi tabis air-air ini bisa membackup proses-proses apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong revisi pasal 34 dan 76 ini bisa jalan segera, dan mungkin juga ada tambahan-tambahan lain untuk perubahan-perubahan di dalam penata pemerintah-pemerintah. Butuh waktu berapa lama untuk kira-kira optimis seperti itu? Kita optimis bahwa kalau pemerintah, Pak Presiden sudah menyampaikan itu ke DPR, bahwa dua pasal itu sudah pasti. Kita kawal supaya dua pasal ini benar-benar tidak menyimpang juga dari aspirasi masyarakat. Jadi saya pikir itu, kalau urusan yang pemerintah sudah selesai, sekarang kan ada di DPR ini. Nah bagaimana kita membantu pemerintah secara keseluruhan dari pusat daerah supaya proses ini bisa berjalan lancar. Bagaimana bisa disampaikan dua pasal yang dimaksud? Pasal 34 dan pasal 76. Terkait penambahan dana atau perpanjangan. Karena 20 tahun Oksus itu, dana yang disediakan oleh APBN itu sampai 20 tahun. Nah sekarang 20 tahun apakah itu berhenti atau mau dilanjutkan? Nah karena ini semua sepakat bahwa itu dilanjutkan, berarti ada previsi pasal itu, 34. Kemudian pasal 76 itu mengenai penataan daerah. Kita tahu semua bahwa pemerintah pusat dalam rangka penataan daerah dan previsi undang-undang Oksus, itu sudah menyurat kepada pemerintah provinsi dan provinsi Papua Barat itu sejak tahun 2019. Supaya pemerintah provinsi segera menyampaikan masukan-masukan untuk kevaluasi undang-undang Oksus itu. Tetapi deadline waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat itu tidak direspon baik oleh pemerintah daerah, baik provinsi Papua maupun Papua Barat. Menunggu dan menunggu, tapi deadline waktunya sudah selesai. Sehingga pemerintah pusat mengambil langkah untuk bagaimana revisi itu dilakukan. Kalau tidak, ini kan tidak terjadi perubahan ini. Dan itu merugikan untuk daerah sebenarnya. Kalau ini dihentikan, pemerintah daerah belum siap, akselerasi yang dilakukan untuk itu belum maksimal. Nah, karena itu pemerintah pusat mengambil inisiatif ini bisa dilanjutkan lagi, dananya ditambahkan lagi. Atau dananya bisa dilanjutkan lagi. Tapi juga dengan tambahan pasal yang lain. Nah, kita mendukung. Kita hadir di sini untuk mendukung proses-proses itu oleh pemerintah. Mungkin terkait locana pemekaran? Ya, pemekaran ini kan dia termuat di dalam pasal itu. Soal nanti berapa provinsi nanti, itu nanti dalam perdebatan berikutnya. Yang penting dia masuk dulu ada pasal yang memungkinkan untuk dilakukan penataan-penataan daerah termasuk DOB, DOB baru. Nanti setelah ditetapkan mungkin ada undang-undang lagi. Berapa? Ya, mungkin tahun berikutnya itu akan dibahas lagi. Dari sisi kesiapan mungkin? Kesiapan wilayah? Kalau kesiapan wilayah, tapi saya iri-iri sangat siap, karena dari segi geografis tidak sulit. Karena kalau misalnya Presiden bilang, oke, Papua kita mengkalkan dua atau tiga, dan sekarang wacana yang kuat itu adalah tiga, Animha, Papua Selatan, kemudian Lapago-Mepago. Berarti Papua Induk tinggal hanya wilayah Tabi dan Saya iri-iri. Berarti provinsi Papua tetap, hanya wilayahnya saja yang tinggal hanya Tabi dan Saya iri-iri. Kenapa? Karena dari segi geografis, dari segi kultur dan budaya, itu tidak terlalu beda jauh. Kalau dia bergabung dengan wilayah adat lain. Nah, Tabi dan Saya iri mendukung DOB berdasarkan wilayah adat. Terima kasih, saya selaku Bupati Kabupaten Biak Mulfur dalam hal ini sebagai tuan rumah dalam asosiasi Bupati Tabi dan Saya iri-iri. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh ketua tim Bupati Tabi dan Saya iri-iri, bahwa ini pertemuan rutin kami, sehingga hari ini biak sebagai tuan rumah dalam pertemuan ini, guna membahas beberapa program, kajian, dan analisa kami, konsep-konsep pikiran kami terhadap revisi Undang-Undang Osus yang saat ini sedang berlangsung. Sehingga sebagai tuan rumah saya menyiapkan tempat ini untuk kami dapat berdiskusi, baik Bupati maupun Ketua DPRD, Saya wilayah Tabi dan Saya iri-iri. Bapak, pertemuan ini kan sudah dibiak dua kali melakukan forum untuk persiapan daya otom bar kudus di Saya iri. Sampai sejauh mana, Bupati maupun saya iri-iri? Ya, baik. Terima kasih. Seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Ketua Asosiasi Bupati Tabi Saya iri, bahwa momentum pertemuan-pertemuan kami adalah terus mengakomodir aspirasi ini untuk menyampaikan. Sehingga dalam revisi Undang-Undang ini, ada cantoran di Pasal 76 tadi, bahwa pemekaran atau daerah otom baru di wilayah Provinsi Papua, jika akan dilaksanakan, disesuaikan dengan wilayah adat yang ada. Sehingga wilayah Tabi dan Saya iri-iri mendukung bagian ini. Seperti apa yang tadi sudah dijelaskan, bahwa beberapa wilayah yang ada juga siap untuk dimekarkan. Tetapi kita akan menunggu regulasi yang sementara akan dibahas dan diputuskan. Sehingga aspirasi secara khusus, Saya iri-iri sempat dibahas dan di tempat ini juga mendeklarasikan. Hari ini, lewat beberapa pertemuan kurang lebih hampir setahun lebih, Tabi dan Saya iri-iri kami mengkomunikasikan untuk mendorong, sehingga pemekaran wilayah atau daerah di Papua disesuaikan dengan wilayah adat yang ada. Terima kasih.